Halo Sob, kali ini kita udah kedatangan 3 warna baru dari Adidas Top Sala. Apa sih kelebihan dari sepatu ini? Let's go! Revolusi Top Sala emang keliatan di seri competitionnya ini. Beda banget dari generasi sebelumnya. Dimana kalau di bagian upper dan juga desainnya ini udah dirombak total. Termasuk dari materialnya. Sekarang gue pengen bahas dari desainnya dulu. Dimana kalau kita lihat untuk Top Sala competition ini memang lebih low profile. Kalau shape-nya juga ini udah Adidas banget ya. Mirip dengan seri-seri lawas kayak ya Samba, Kemudian kalau sekarang ada Copa Gloro gitu-gitu. Dimana shape-nya ya kayak gini, klasik gitu. Kalau di bagian uppernya ini cuma mainin stitching untuk di area depan. Terus di bagian sampingnya ada branding Adidas yang gue suka dengan embosannya ini. Karena kerasa lebih premium gitu. Terus penempatan branding Adidas di bagian belakang yang kecil ini juga cukup menarik. Di bagian tangnya juga ada brandingnya lagi. Dan ini lebih ke printing aja ya. Nah, kalau bagian lainnya nggak ada yang istimewa sama sekali sih. Menurut gue pribadi memang low profile banget dari si Top Sala competition ini. Dan untuk di bagian dalamnya juga dia main polos aja. Dan untuk bagian insole-nya, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di warna yang akan kita bahas itu ada 3 warna ini kan. Ada warna grey, ada warna navy, terus ada juga warna aurora black. Nah, untuk bagian insole-nya yang beda sendiri itu adalah warna yang navy. Jadi kalau bagian insole-nya itu ada tulisannya. Nah, kalau yang warna grey maupun yang warna aurora, dia polosan aja. Beralih ke bagian upper-nya, di mana untuk Top Sala competition ini bisa dibilang cukup kompleks ya. Dari bagian materialnya. Karena kalau kita lihat dari bagian depannya, ini ada suede di tuketnya. Terus juga furfot-nya ini pakai kalskin. Lanjut ke bagian tengahnya, dia pakai sintetik. Dan untuk bagian belakang ini pakai mesh. Jadi paket lengkap dalam satu sepatu. Nah, kita bahas satu persatu. Kalskin di area bagian depannya ini, dia cukup lembut dan juga nyaman banget. Ini juga membuat area bagian depannya itu cukup lebar. Jadi buat lo yang punya tiba kaki white, masuk banget. Hajar aja. Terus bagian tuketnya ini, itu juga nanti akan melindungi area kalskin-nya tadi. Nah, ini juga sekaligus untuk memberikan sentuhan kepada bola. Jadi, biar lebih enak nendang dan juga passing-nya. Nah, selain area bagian depan yang dipoles, bagian tengahnya juga dia menambahkan bantalan ataupun foam. Yang fungsinya memang untuk area sentuh bola juga. Walaupun menurut gue pribadi, di versi futsal itu kan lebih banyak pakai bagian outsole-nya ya. Nah, tapi itu oke. Karena beberapa pemain futsal pun masih kontrol dengan area bagian dalam. Terus bagian luarnya, karena ini minim sentuhan. Jadi, memang Adidas cuma meletakkan branding-nya aja. Tree strips-nya aja yang menurut gue pribadi udah elok. Dan bagian belakangnya ini penambahan mesh-nya pasti untuk beri tebel. Jadi, untuk mesh-nya sendiri selain di bagian belakang, nanti juga ada di bagian tangnya ya. Jadi, kalau bagian tangnya ini jelas sirkulasi udara itu harus masuk dari bagian atas. Nah, terus nanti area bagian belakangnya ini juga ada penambahan semacam rubber gitu. Yang menurut gue secara struktur ini B aja. Tapi, kalau struktur dari bagian belakangnya, heel-nya itu memang udah cukup kokoh ya. Tapi, kalau bagian lapisan belakangnya ini standar aja. Mungkin hanya estetika aja ya menurut gue pribadi. Terus, tadi kita bahas ke bagian tangnya lagi. Jadi, kalau bagian tangnya ini sebenarnya foam-nya itu ada tapi tipis-tipis aja. Bagian tengahnya ini tipis tapi bagian sampingnya itu dia terbilang cukup tebel ya. Jadi, kalau bagian sini, bagian tengahnya ini juga ada sabuknya. Biar tetap stay, tetap stabil. Untuk area bagian dalamnya, piding-nya ini juga ada di bagian belakang. Walaupun, menurut gue ini tipis aja. Dan, yang gue suka adalah kelembutan dari bagian dalamnya ini. Interiornya enak, bener-bener senyaman itu. Dan, untuk range harga di bawah 1 juta. Ini menurut gue salah satu sepatu yang oke banget. Mungkin kompetitornya itu kita bandingkan dengan brand sebelah. Itu ada gato ya. Ada street gato yang bisa di compare dengan sepatu ini. Atau, di atasnya street gato itu ada lunar gato. Walaupun, secara kualitas itu pasti jauh berbeda. Karena, yang ini top salah itu pake kalskin. Kalau lunar gato itu pakenya gold leather. Harganya pun lebih tinggi. Hampir di 1,4 jutaan. Nah, kalau di yang mendekati top salah competition ini adalah menurut gue pribadi. Street gato yang punya tampilan lebih casual. Dan, juga Tiempo Legend 9 yang sama-sama pake material kalskin. Tapi, udah agak susah untuk lo temukan. Lanjut, kita ke bagian sole-nya. Dimulai dari mid sole. Untuk teknologi yang digunakan di top salah competition ini. Menggunakan light strike. Ya, ini adalah mid sole yang umum digunakan di beberapa sepatu futsal dari adidas. Nah, untuk top salah competition ini. Karakternya sendiri dari si light strike-nya. Ini cenderung padat ya. Dia tetap memberikan energy return yang oke. Bounce-nya juga menurut gue tetap baik. Tapi, memang karakter aslinya itu dia tetap padat. Tetap agak kaku. Kalau kita bandingkan dengan brand-brand lokal maupun brand-brand kompetitornya ya. Untuk di bagian mid sole-nya sendiri. Hanya ada di bagian belakang sampai ke bagian tengah. Kemudian, kalau bagian bibir rubber-nya ini. Itu dia udah pake rubber. Dan, ini masuk ke bagian out sole. Out sole-nya sendiri memang cenderung kokoh. Dimana, untuk karakter daripada si out sole-nya. Ini juga sama kayak mid sole-nya. Pajet ya. Dan, ini cocok banget sih buat lo gunakan untuk para pivot. Anchor ini recommend banget. Bahkan, keeper cuma masuk. Walaupun secara umum, menurut gue pribadi, top salah competition ini all-rounder banget ya. Bisa digunakan di segala posisi. Kalau lo gak masalah soal bobotnya, para flank juga bisa cobain sepatu top salah competition ini. Nah, untuk out sole-nya sendiri. Walaupun terlihat halus, tapi menurut gue, ini dia tetap ngasih perform yang oke. Karena, traksinya ini tetap dapet berkat grip-nya yang ada di bagian out sole-nya ini. Nah, terus kalau kita lihat juga dia cenderung stabil ya. Jadi, gak terlalu bengkok ke atas. Dan, ini juga ngasih keseimbangan balancing yang cukup baik. Nah, untuk di bagian depannya, ini juga cocok banget buat lo yang suka nendang concong. Karena bibirabernya yang tadi kokoh banget. Oh ya, untuk bobotnya sendiri, di size 41 1x3 ada di angka 262 gram. Memang top salah competition ini bukan tipe sepatu yang ringan. Kesimpulannya, gak banyak yang dikompromein soal top salah competition ini. Kecuali soal design yang menurut gue pribadi standar atau biasa aja. Tapi, ini soal selera. Jadi, mata dan juga hati boleh berbeda. Dan, material dari sepatu ini juga terbilang cukup menarik. Karena, at least 20-50% itu menggunakan bahan daur ulang. Jadi, ini juga sejalan dengan komitmen adidas soal lingkungan. Dan, untuk harganya sendiri, itu ada di harga retail 1.100.000. Tapi, tenang aja, lo bisa dapetin diskon cuma jadi 935.000-an aja. Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Nah, lo bisa mampir ke sana. Ada marketplace kita di Shopee dan juga Tokopedia. Atau, juga bisa konsultasi terlebih dahulu via admin WhatsApp Sporty ID. Dan, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang adidas top salah competition. Sekali lagi, daya tarik dari sepatu ini adalah cow skin-nya. Karena, kalau kita lihat dari para kompetitornya, itu nggak banyak yang masih menggunakan kulit ataupun cow skin. Kalau kita lihat, street gato, dia pakai suede. Kemudian, tiempo 10, udah pakai sintetis. At least, hanya ada lunar gato yang pakenya itu good leather ya. Bukan lagi cow skin. Dan, ya, mungkin itu. Semoga bisa jadi pertimbangan. Dan, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Seperti Sporty ID. Kiblautford Sang Juara.